Unit Reskrim Polsek Genteng mengamankan dua orang pemuda yang diduga mengedarkan pil koplo jenis rek. Tak tanggung-tanggung dari tangan keduanya polisi menyita seribu butir lebih pil trek siap edar. Dalam penggeberkan yang dilakukan pada Rabu malam. Unit Reskrim Polsek Genteng mengamankan dua orang pemuda yang diduga mengedarkan pil koplo jenis rek. Tak tanggung-tanggung dari tangan keduanya polisi menyita seribu butir lebih pil trek siap edar. Dalam penggeberkan yang dilakukan pada Rabu malam itu. AA 21 tahun dan MA 21 tahun tak berkutik saat digelandang unit reskrim Polsek Genteng menuju ruang penyidikan Kedua pemuda asal Dusun Kaliputi Desa Kambiritan Kecamatan Genteng Banyuang itu ditangkap petugas setelah diduga mengedarkan pil koplo jenis trek Dalam penggerbekan yang dilakukan petugas di rumah keduanya, polisi mengamankan seribu lebih barang bukti pil koplo siap edar Masing-masing dari tangan pelaku AA 880 butir dan MA 240 butir Penangkapan keduanya berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran pil koplo di wilayah Genteng Tak hanya menyasar pemuda sekitar, peredaran pil koplo tersebut diduga turut menyasar remaja usia sekolah Untuk pengungkapan ini, saya kira-kira ini hasil informasi dari masyarakat Kemudian kita tindak lanjuti dan kemarin bisa diamankan dua tersangka Masing-masing MA dan AA dengan barang bukti sebanyak yang tersangka satunya Yang MA kurang lebih 880 butir pil trihex venisil atau trek Kemudian untuk yang AA 240 butir dengan barang bukti transaksi uang Rp32.000 beserta HP yang dilakukan untuk transaksi Ini masih kita perlu kembangkan untuk ini Terima kasih kepada masyarakat yang memberikan informasi kepada kami Dan informasi itu sangat berharga untuk kita tindak lanjuti Dan mohon kalau ada informasi selanjutnya sebagai bahan lidik kami Karena ini menyangkut kepada peredaran kepada adik-adik remaja kita Adik-adik yang masih sekolah Sebagai calon daripada generasi bangsa yang akan datang Dari hasil memperiksa apa ada indikasi penjualannya ke anak-anak muda usia sekolah? Ini yang menjadi keprihatinan kami Jadi informasi adanya peredaran kepada anak-anak sekolah Kebetulan ini libur Jadi terima kasih bagi masyarakat yang sudah memberikan informasi kepada kami Kami tindak lanjuti Apabila ada sambil kita melakukan penyelidikan dan pengembangan tersangka yang sudah ada Semoga kita bisa ungkap lagi untuk jaringan yang lainnya Pasal yang dikenakan ini? Ini pasal undang-undang kesehatan sesuai perubahan ya Untuk undang-undang cipta kerja yang ada pasal itu Kasus ini sendiri masih dalam proses pengembangan Dan tidak menutup kemungkinan akan ada pelaku lain yang terlibat di dalamnya Sementara itu kedua pelaku yang telah ditetapkan menjadi tersangka Kini hanya bisa pasra menanti proses hukum di balik Jerujima Plosek Genteng Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan